Intro Jadi total beasiswa yang sudah kita berikan itu sampai saat ini lebih dari 10 ribu beasiswa dan itu hampir 100% adalah untuk anak-anak Papua dan di samping itu juga kita ada yang namanya Institut Pertambangan Emangkawi yang sudah mendidik anak-anak muda Papua untuk menjadi skilled worker itu sekitar 4 ribu yang sudah dididik di situ dan juga kalau untuk sekolah dan asrama kita juga ada di Papua maupun di Pulau Jawa bagi anak-anak Papua jadi memang konsentrasi dari pengembangan program pengembangan masyarakat kita adalah pendidikan dan kesehatan itu yang utama pendidikan seperti saya sampaikan tadi dan kesehatan adalah yang utama adalah bagaimana masyarakat tujuh suku yang berdiam di Mimika ini itu berobat gratis semuanya sudah dari hampir 20 tahun yang lalu mereka semuanya berobat gratis dan sampai sekarang masih berobat gratis dan itu adalah dua fokus utama program pengawalan masyarakat kita yang memang fokusnya untuk masyarakat Papua terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya